Pada kesempatan pagi hari ini secara sederhana saya sudah buatkan suatu conclusion atau suatu kesimpulan Atau ringkasan terkait dengan manajemen yang sangat sederhana untuk Bapak Ibu pahami Memang dalam kesempatan pagi hari ini dalam sesi yang pertama terkait dengan model manajemen Saya akan lebih banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat kepada teoritis Untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman secara esensi apa itu manajemen Nanti di sesi minggu depan baru kita akan coba bahas lebih kepada praktikalnya Bagaimana menyusun rencananya, bagaimana kita membuat analisa untuk menentukan apa yang harus kita kelola Dan bagaimana cara kita mengelola atau melakukan manajemennya Kemudian yang ketiga secara etimologi Etimologi ini adalah suatu ilmu atau bidang pengetahuan yang mempelajari asal-usul kata Ini dapat diartikan manajemen itu sebagai suatu seni yang mengatur, mengelola, dan melaksanakan Termasuk di dalamnya adalah usaha, perencanaan, koordinasi, serta mengatur sumber daya yang tersedia Jadi kembali lagi kepada yang pengertian secara umum tadi Bahwa dalam hal perencanaan, mengkoordinasikan rencana, serta menjalankan kegiatan itu dengan mengatur sumber daya yang ada Tujuannya adalah harus bisa melakukan segala sesuatu secara efektif dan efisien Seperti saya katakan tadi bahwa manajemen ini adalah memiliki banyak fungsi Fungsinya ini adalah bersifat universal, artinya berlaku di segala aspek kehidupan Dan berlaku sama di seluruh dunia, di dalam bidang apapun Ini merupakan sifat dasar dari manajemen Empat aspek ini sangat penting di dalam kita menjalankan aktivitas usaha kita Kenapa? Di awal kita harus melakukan yang namanya perencanaan Apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita akan melakukannya Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah mulai melakukan atau melaksanakan Atau mengimplementasikan apa yang kita rencanakan Tentunya kita harus jalankan secara sistematis, tertata, sesuai dengan urutan yang sudah kita rencanakan Ini adalah yang dimaksud dengan organizing Kemudian yang ketiga adalah directing atau fungsi dia untuk mengarahkan kita Ketika kita sudah rencanakan, kemudian sudah mulai melakukan Kita harus menjaga supaya rencana dan apa yang kita lakukan ini tidak salah arah Kemudian fungsi yang terakhir disini adalah controlling Di sini ada lebih kepada evaluasi Atau kepada kalau dalam bahasa produksi itu quality control Kita bisa lihat apakah dari tiga plan awal yang sudah kita laksanakan Sesuai tidak dengan target yang kita rencanakan Di sini masih area dalam fungsi manajemen ya Bapak Ibu ya Dari keempat fungsi dasar yang tadi sudah saya sebutkan Jika kita jalankan secara cermat dan sistematis Artinya kita jalankan secara rutin Kita jadikan pakem atau panduan dalam aktivitas kegiatan kita Ini dia bisa bermanfaat untuk Merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif Artinya ketika kita menyusun perencanaan Kita akan lebih mudah Karena kita sudah memahami Sudah tahu bagaimana sistem merencanakannya Kemudian kita akan lebih rasional Rasional disini adalah kita lebih banyak menggunakan logika yang terukur Artinya kita tidak mengira-ngira tidak berdasarkan asumsi Dan yang pasti efektif Kenapa? Kalau rencana kita bikin tidak rasional Ini sangat berbahaya Bapak Ibu Kita melakukan perencanaan melalui asumsi itu Saya bisa yakinkan, saya bisa pastikan bahwa ini sesuatu yang salah Dalam perencanaan itu kita harus melakukan segala sesuatu yang bersifat rasional dan penuh kerhitungan Tidak boleh kita menggunakan asumsi Kira-kira ini banyak terjadi di UMKM Kebanyakan menyusun rencana itu based on asumsi Oh biasanya begini Oh biasanya segitu cukup Oh mudah-mudahan dengan belanja segini cukup Nah itu satu hal yang lazim, umum terjadi Namun harus diperbaiki bahwa itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!